Kembali lagi di Net24, tim pencari fakta kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan beberkan sejumlah fakta dari investigasinya. Meski belum menjurus pada nama pelaku, tim pencari fakta mengindikasikan penyerangan terhadap Novel terkait dengan kasus korupsi yang tengah diusut penyidik senior KPK tersebut. Dua tahun lebih sejak penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan terjadi hingga kini belum juga terungkap siapa aktor dibalik penyerangan tersebut. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pada Januari 2019 silam membentuk tim pencari fakta demi mengungkap kasus tersebut. 6 bulan berjalan tim pencari fakta beberkan beberapa temuan meski belum menjurus kepada siapa aktor dibalik penyerangan. Tim mempunyai indikasi kuat terkait motif penyerangan. Tim mencari fakta berasumsi penyerangan terkait kasus korupsi yang tengah diusut penyidik senior KPK tersebut. Sejumlah pihak yang mungkin terusik lantaran penggunaan keunangan yang berlebihan atau excessive use of power yang dilakukan Novel. TPN menemukan fakta bahwa terdapat probabilitas dari kasus yang ditangani oleh korban yang berpotensi menimbulkan serangan balik atau balas bendang akibat adanya dugaan. Sekali lagi, kami tekankan akibat adanya dugaan penggunaan keunangan secara berlebihan excessive use of power. Dari pola penyerangan dan keterangan saksi korban, TPN meyakini bahwa serangan tersebut tidak terkait dengan masalah ibadah. Tetapi lebih diyakini berhubungan dengan pekerjaan korban. Kasus apa saja yang kami maksud? Satu, kasus EKTB. Yang kedua, kasus mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Saudara Agil Muttar. Kemudian, kasus sekjen Mahkamah Agung. Kemudian, kasus Bupati Buor. Lima, kasus Risma Adres. Satu lagi, nah ini kasus yang tidak dalam penanganan. Tetapi, memiliki potensi. Kasus penanganan sarang burung balet di Tepuluh. Tim merekomendasikan kepada Kapolri membentuk tim teknis untuk mendalami fakta-fakta yang ditemukan tim Mencari Fakta. Lantaran masa kerja tim Mencari Fakta yang berakhir pada Juli ini. Untuk melakukan tim teknis lapangan yang spesifik. Tim teknis lapangan spesifik itu hanya dimiliki oleh kami. Karena tim Mencari Fakta atau tim gabungan mencari fakta sekampun yang dibentuk oleh siapapun, oleh otoritas manapun, mereka terbatas dengan metodologi terbuka. Tementerian itu tanggapi beberapa fakta yang diungkap tim Mencari Fakta. Novel Baswedan akui pesimistis, jika tim Mencari Fakta belum mengungkap nama aktor dibalik penyerangan dirinya. Penyelidikan ini ia anggap sia-sia saja jika masih menghasilkan rekomendasi. Jadi saya kira untuk membuktikan dengan etikat baik, haruslah dimulai dengan menemukan pelaku lapangan. Dan saya kira itu bukan sulit. Terus bicara motif itu untuk apa? Harusnya dimulai dari pelaku lapangan, baru ditelusuri motif aktor elektual dan lain-lain. Tapi kalau belum-belum bicara motif, saya sangat yakin hanya untuk mengaburkan peristiwa yang sebenarnya. Karena pasti itu yang terjadi. Kalau sudah bicara motif, ditarik sana-sini, masing-masing membantah dan lain-lain, yang terjadi perbuatan pokoknya justru malah hilang, malah kabur. Sama seperti penyerangan kepada orang-orang KPK selama ini yang gak pernah diungkap, ceritanya akan sama. Novel Baswedan diserang orang tak dikenal pada 10 April 2017 silam, usai salat subuh berjamaah dekat rumahnya. Atas kejadian ini, ia terluka parah di bagian matanya, hingga dirawat intensif selama beberapa waktu di Singapura. Sejumlah pihak pernah mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim gabungan pencari fakta. Namun tak juga dikabulkan. Kapolri pada 8 Januari 2019 silam akhirnya membentuk tim pencari fakta dengan masa kerja 6 bulan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!